Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ide Serba Murah Oke di video kali ini sob Saya akan memberikan bagaimana cara untuk Yaitu mengatasi Tidak bisa mengirim pesan Di whatsapp padahal jaringan Kita itu lancar ya atau internet Kita itu lancar banget Nah disini bagaimana cara untuk mengatasi Tidak bisa kirim pesan whatsapp Nah disini caranya mudah banget ya Nah disini aku contohkan buka whatsapp ya Nah disini aku buka whatsapp dulu Nah disini buka whatsapp Nah tambahin seperti ini Nah disini tidak terkirim semua ya Coba lihat disini Padahal wifi nya itu penuh Dan jaringan kalau kita pakai jaringan juga penuh Nah disini Kalian coba perhatikan tidak ada yang terkirim Coba aku disini akan tes dulu lagi Tidak terkirim lagi Nah disini Gini gini Tidak terkirim juga ya teman teman Masih logonya seperti ini ya Nah disini cara mengatasi Sangat mudah banget ya Buat kalian yang mengalami masalah seperti ini Whatsapp tidak bisa kirim pesan Kalian bisa ikuti yang ada di video ini ya Nah tentunya disini aku punya dua cara Nah setiap hp itu pengaturannya juga beda beda ya Disini pengaturannya juga beda disini juga beda Nanti kalian tinggal tentukan hp kalian sendiri ya Oke disini caranya mudah banget Oke disini kita coba buka youtube apakah internetnya lancar Nah disini kita coba Nah disini lancar ya Untuk nonton juga bisa Coba kita buka tiktok apakah juga bisa nonton tiktok Kita tunggu Nah disini juga bisa ya nonton tiktok ya Kenapa untuk ngirim pesan Whatsapp tidak terkirim Nah disini aku akan memberi caranya Nah disini kita langsung ke caranya saja ya Nah disini kita Yang cara pertama kalian kalau belum bisa Nah disini cara pertama kalian hapus Whatsapp kalian Nanti kalian daftar dulu ya Nah setelah kalian hapus daftar tapi belum bisa Kalian gunakan cara yang ada di Yang kedua ini ya Nah disini cara yang pertama kalian hapus Whatsapp Tapi sebelum dihapus kalian pick up dulu ya Oke cara yang kedua Kalian cari namanya pengaturan Nah kita cari namanya pengaturan Setelah cari nama pengaturan Disini ada tulisan sim ganda atau jaringan ya Kita klik Nah disini kalian cari yang namanya pengelola data Atau pengguna data Kalian klik seperti ini Nah disini pasti kebingungan orang ya Gimana cara ngaturnya Cara ngaturnya itu kalian klik yaitu pengguna data Nah disini kalian cari Whatsapp Disini ada Whatsappnya sudah kelihatan yang paling atas ini ya Whatsapp Terus kalian klik seperti ini Nah disini ternyata mati teman-teman Gak tahu entah kenapa mati ya Kalian bisa hidupkan lagi Wifi maupun jaringan Jaringan data ya Nah disini sudah aktif semua Apakah Whatsapp sudah terkirim Kita cek Kita cek Whatsappnya Kita cek ya Nah disini langsung mulai terkirim ya Mulai terkirim ya Berarti masalahnya disitu Oke Untuk HP lainnya pengaturannya juga beda Disini pengaturannya Di HP satunya Itu seperti ini Kalian buka pengaturan Kalian klik Kartu sim dan data seluler Kalian klik yaitu pengguna data Terus disini kalian izin jaringan ya Izin jaringan Kalian klik Terus kalian cari Whatsapp Cari Whatsapp Klik Nah disini yang benar adalah Wifi dan data seluler ini harus aktif ya Nah biasanya kalau gak bisa kirim pesan itu Dia otomatis mati disini Nah jika ada disini Kalian pindahkan ke Ke yang paling atas ya Jangan cuma aktifkan Wifi atau Data seluler Kalau bisa Wifi dan data seluler harus aktif ya Yang paling atas ya Oke Cuma itu saja Ini cara terbaru ya Semoga kalian bisa Dan bermanfaat untuk orang lain juga ya Jangan lupa di share ke teman kalian ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Terima kasih.